Oke, selamat pagi, selamat bersama Ibu Karin. Baik, yuk kita duduk di posisi yang seperti ini, posisi nyaman, atau duduk di kursi seperti yang saya katakan kemarin. Kita mulai dari kepala ya. Tarik nafas, dongakan. Buang nafas, tundukkan. Dua, tarik. Buang, tunduk. Tiga, tarik. Buang, tunduk. Kali ini dengan badan, tarik, dorong ke depan, buang, dorong ke belakang. Tiga kali lagi, tarik, dorong ke depan dan ke atas. Buang, lihat ke arah pusar. Tarik satu kali lagi terakhir. Buang, dorong ke belakang. Cukup netralkan kembali. Kali ini jempol tekan di dagu dan dorong sedikit ke atas, tapi dagunya melawan. Sambil bernafas. Tunggu, lalu tundukkan. Tangan ini taruh di belakang kepala untuk pemberat, tapi kepala ini melawan. Cukup lepaskan pelan-pelan ke arah kanan. Tunggu, balik ke arah kanan. Balik ke arah sebaliknya. Kembali ke tengah, arahkan ke arah kanan. Bahunya kiri, rileks. Sedikit arahkan dagu ke dada, akan terasa otot lehernya sampai ke pundak. Cukup, lalu arah sebaliknya. Arahkan ke kiri, dagu sedikit ke dada. Sambil bernafas otot lehernya terasa tertarik. Keperlahan netralkan kembali, lalu putar ke satu arah. Satu. Badannya tetap tegak, matanya boleh dibuka, boleh dipejamkan. Dua. Tiga. Alas baliknya, satu. Dua. Tiga. Cukup. Kembali ke tengah. Dibantu dengan tangan tarik nafas. Kaitkan jari tangan, buang nafas, dorong ke arah atas. Tarik nafas, panjangkan badan. Arahkan ke arah kanan. Buang nafas. Tarik kembali. Arah ke sebaliknya. Buang nafas. Kembali tarik. Lalu arah ke arah sebelah kanan. Buang nafas. Terakhir tarik. Buang nafas ke arah kiri. Tanpa bokongnya terangkat. Kembali tarik nafas. Lalu perlahan lepaskan kaitan tangan. Saya akan contoh dari samping. Bawa tangan ke belakang. Kepal. Siku tangannya ditekuk saja. Kepalannya pastikan mengepal. Kalau sekiranya sulit, ambil handuk atau tali supaya bisa ke arah pangkat. Bahu buka. Setelah ini tarik nafas panjangkan. Dorong kepalan tangan ke arah lantai sambil dadanya terangkat. Terus dorong. Kalau sekiranya cuma bisa di sini. Tidak apa-apa. Tapi berusaha untuk meluruskan ke arah bawah. Belikatnya terbuka. Belikat menyatu. Sambil bernafas. Perlahan lepaskan. Telapak kaki. Butterfly. Kupu-kupu. Bawa badan ke depan. Dan pisau kaki di bagian bawah, bagian kelingking. Saling mendorong. Atau telapak kakinya saling menekan. Pilih mana yang diizinkan oleh badan. Punggungnya tidak seperti ini. Punggungnya luruskan. Sama seperti kemarin saya katakan. Kalau sekiranya sulit, pegang saja. Badan tegap. Bisa dibantu dengan kursi. Atur nafasnya. Cukup. Kalau perlahan. Lepaskan. Naikkan lutut. Oke. Silangkan kaki. Kita akan bikin gerakan. Berdiri di matras. Dari samping seperti ini. Tarik nafas. Angkat kedua tangan. Buang nafas. Tekuk lutut atau lurus. Turunkan tangan ke bawah. Tarik nafas. Panjangkan badan. Bawa kaki kanan ke belakang. Turunkan lutut. Tarik nafas. Naikkan kedua tangan ke atas. Buang nafas. Turunkan tangan. Bawa kaki yang kiri ke belakang. Sejajarkan dengan yang kanak. Tarik nafas. Lihat ke arah depan. Buang nafasku. Tulang ekor. Tarik nafas. Lihat ke arah depan lagi. Buang nafas. Grup tulang ekor. Kita bikin tiga kali. Tarik nafas. Lihat ke arah depan. Buang nafas. Grup tulang ekor. Next. Tarik nafas. Netralkan badan. Lalu langkahkan kaki yang kanan ke depan. Seperti tadi. Buang nafas. Diam di sini. Tarik nafas. Naikkan kedua tangan ke atas. Atau hanya taruh di lutut. Buang nafas. Turunkan tangan. Langkahkan kaki kiri ke depan. Tundukan kepala. Tarik nafas. Angkat kedua tangan ke atas. Buang nafas. Letakkan tangan di samping paha. Gimana? Oke. Langkah kedua. Tarik nafas. Angkat. Buang nafas. Turunkan tangan dengan lutut lurus. Atau ditekuk. Tarik nafas. Pandangan ke arah depan. Langkahkan kaki kiri jauh ke belakang. Turunkan lutut. Tarik nafas. Naikkan kedua tangan. Atau taruh di lutut. Buang nafas. Turunkan tangan. Langkahkan kaki yang kanan. Ke belakang. Sejajarkan lutut. Tarik nafas. Tengok ke depan dan ke atas. Buang skup tulang ekor. Dorong punggung naik seperti kucing yang sedang. Parah. Tarik nafas kembali. Buang nafas. Skup. Yang ketiga kali. Tarik nafas. Skup. Buang nafas. Legs. Netralkan punggung. Tarik nafas. Langkahkan kaki kiri ke depan. Di antara tangan. Buang nafas. Diam di sini. Tarik nafas. Naikkan kedua tangan ke atas. Atau taruh di lutut. Buang nafas. Turunkan. Tarik kaki ke depan. Tundukkan kepala. Tarik nafas. Angkat kedua lengan ke atas. Buang nafas. Letakkan di samping paha. Ini bisa dilakukan nanti beberapa kali. Diiringi dengan nafas yang tadi kalian sudah pelajari. Tarik nafas. Angkat. Buang nafas. Letakkan kembali di samping. Angkat lengan yang kiri. Tarik nafas. Stress jauh ke arah kanan. Stress di bagian pinggang. Dada yang kanan di bawah ke depan. Tarik nafas. Panjangkan lagi. Buang nafas. Turunkan perlahan. Tarik nafas. Angkat tangan yang kanan. Buang nafas. Jauh stress di samping kiri. Bawa dada kiri ke depan. Jadi jangan punggung. Bawa. Sejauh mana bisa. Tanpa panggulnya shift ke satu sisi. Tetap maintain di tengah. Setiap tarikan nafas. Badan memanjang. Dan saat buang nafas. Terus turunkan kembali. Sama seperti kemarin. Langkah kaki rapatkan. Lalu jincit kaki yang sebelah kiri. Putar. Injak di sini. Atau di sini. Atau bisa dengan alat bantu. Kursinya ada di sini. Atau tembok. Cari mana yang dekat. Injak. Nah. Nah. Angkat. Kaitkan tangan. Dorong ke arah atas. Next. Miringkan stretch ke arah sebelah kanan. Atur nafasnya. Kembali ke tengah. Tarik dan miringkan ke arah sebelah kiri. Buang. Cukup. Perlahan. Tarik kembali. Lepaskan. Secara perlahan. Rapatkan. Ganti di sisi yang satu lagi. Jinjit. Putar. Arakkan terapak kaki di dalam sini. Tanpa panggul terdorong. Lurus tetap. Atau hanya ada di sini. Pilih mana yang nyaman. Siap. Mulai. Tarik nafas. Angkat. Stretch ke arah tinggi. Buang nafas. Arakkan ke arah sebelah kiri. Tarik nafas kembali. Buang ke arah sebelah kanan. Bagus. Tarik nafas kembali. Buang. Lepaskan. Lepaskan. Kaki rapatkan kembali. Kursinya boleh dipakai. Atau pakai tembok. Kali ini kita akan bikin setengah jongkok. Dari samping. Kaki boleh rapat atau paralel. Berarti kalau paralel selebar panggul. Rapat seperti ini. Seperti ada sesuatu yang di tengah paha kita jepit. Lalu tarik nafas. Setengah jongkok seperti kursi. Tangan ke atas. Bokong turun. Buang nafas. Turunkan. Badan tegap. Tarik nafas kembali. Cepo. Suut ke atas sana. Buang nafas. Ini buat kekuatan kaki. Terakhir tarik nafas. Diam di atas tangannya. Squeeze kedua paha. Scoop tulang ekor. Tiga. Tetap bernafas. Cukup. Dan kembali. Rapatkan. Berdirinya. Besok-besok kita akan tambah lagi ya. Buka kaki lebar. Kursi boleh di sini. Kalau mampu boleh turun ke bawah. Paralelkan kaki. Buka lebar. Lapak tangan yang kiri taruh di lantai. Atau bisa gunakan seperti ini. Letakkan. Lalu putar badan ke arah sebelah kanan. Cari mana yang nyaman. Tarik nafas di sini. Tekan tangan dan naikkan tangan yang kanan ke atas. Pandangannya ke mana? Boleh ke bawah. Buat yang ada yang masalah di mata. Atau boleh ke samping kanan. Atau boleh ke atas. Cukup perlahan turun. Tangan kanannya letakkan di bawah dagu. Putar seluruh badan ke arah kaki yang kiri. Lalu naikkan tangan kiri ke atas. Pandangan ke mana? Ke arah jempol bawah. Samping kiri. Atau lihat ke atas. Panggul yang sebelah kanan tidak turun. Sejajarkan tetap. Bahu berputar. Kuturun perlahan. Kali ini pegang pergelangan kaki yang sebelah kanan. Badannya tidak ke arah yang kanan. Tapi mundur ke arah kaki yang sebelah kiri. Dan naikkan tangan kanan ke atas. Badan berputar. Tarik pergelangan kaki yang sebelah kanan. Supaya dada lebih terbuka. Sambil bernafas. Cukup perlahan turunkan. Ganti. Tangan kanan pegang pergelangan kaki kiri. Lalu badannya berputar ke arah kiri. Tapi jauhkan dari paha kiri dan angkat tangan yang kiri ke atas. Terus. Atur nafas. Good. Perlahan turunkan. Inhale pandangan ke arah depan. Exhale perlahan diam di sini. Rapatkan. Masih banyak lagi gerakan. Tapi hari kita stretching simple saja. Tekutut. Dan duduk. Gimana ibu-ibu, bapak-bapak, oke kah? Layar tertutup semua. Oke, jempolek keluar ini. Dan satu. Luruskan kedua kaki. Tidak miring-miring. Telapak kakinya lurus. Inhale. Naikkan kedua tangan. Arahkan exhale ke depan. Pegang telapak kaki. Atau pergelangan kaki. Atau paha. Atau lutut. Pandangan ke depan. Tetap bernafas. Next. Tekuk lutut yang kanan. Inhale. Peluk ke arah dada. Berikutnya. Angkat. Tangan yang kiri. Pegang pisau kaki yang sebelah kanan. Pisau luar bagian keringking. Tangan menarik. Kaki mendorong. Jadi tarik nafas. Badan tegap. Kakinya mendorong. Dorong-dorong sambil ditarik oleh tangan. Jadi saya akan dari samping. Seperti ini. Tarik. Dorong-dorong. Dorong-dorong. Next. Badannya diputar. Oh ini nggak bisa lurus. Semuanya di sini saja. Nggak apa-apa. Yang penting ada tarik dan dorong. Kalau yang bisa lurus. Luruskan. Kemudian putar badan. Oleh ke. Bahu yang sebelahnya. Saya ambil tangan menarik. Cukup perlahan. Tekuk lutut. Lalu taruh telapak kaki. Di samping luar paha yang sebelah kiri. Badan tegap. Tarik nafas. Peluk lutut atau paha yang kanan. Buang nafas. Putar badan ke arah sebelah kanan. Atur nafasnya. Tarik dan buang di sini. Sama kita detok pagi-pagi. Tarik nafas kembali ke tengah. Buang nafas. Lepaskan. Jangan berubah. Ini hanya di sini. Tapi kali ini kaki yang kiri ditekuk. Taruh mata kakinya di bawah lutut yang sebelah kanan. Pastikan telapak kaki seperti ini. Lalu jalankan ke depan. Jalankan, jalankan ke depan. Kalau dari samping bentuknya akan seperti ini. Ini namanya fire flock. Seperti kayu api yang ada di perapian. Kita mau Christmas. Seperti itu. Jalankan, jalankan, jalankan. Bila memungkinkan siku tangan letakkan. Bila tidak, diam di sini. Nah buat yang perjalanan jauh, duduknya lama. Ini stretching. Buat bokong yang sebelah kiri atas. Dan atur nafas. Berikutnya, naikkan badan. Lalu perlahan lepaskan. Dan luruskan kembali. Satu lagi. Yang kiri ditekuk, peluk ke arah dada. Angkat. Tangan kanan memegang pisau kaki yang bagian kiri. Badan berputar. Tarik nafas sini. Dorong. Luruskan. Badan berputar ke arah sebelah kiri. Lutut luruskan. Tarik nafas dalam. Buang nafas panjang. Next. Tarik nafas kembali. Tekuk lutut. Buang nafas letakkan telapak kaki di luar paha yang kanan. Peluk, badan tegap. Saya bisa aja di sini. Oke, gak apa-apa. Tarik nafas. Putar badan. Peluk, putar badan ke arah sebelah kiri. Buang nafas. Pastikan kedua tulung duduknya menempel di lantai. Tarik kembali. Buang lebih twisting. Tarik kembali. Bawa badan ke arah depan. Buang nafas. Tekuk lutut yang kanan. Lalu letakkan mata kaki yang kanan di bawah lutut yang kiri. Sama seperti tadi. Telapak kaki saling menghadap kanan ke kiri. Bawa badan ke depan. Jalankan. Selama badan ini izinkan tapi tidak membungkuk. Pertahankan punggung lurus. Kalau diizinkan boleh tetapkan siku tangan. Cari yang nyaman yang mana. Selama perutnya tidak terjepit. Pada saat kita lakukan ini akan terasa. Bokong yang kirinya. Wow, pedus-pedus ke stretch. Keterlahan naikkan. Jadi kalau duduk lama di mobil, di pesawat. Setelah dapat kesempatan di lantai kita lakukan seperti ini. Naikkan. Luruskan kaki yang kanan. Luruskan kaki yang kiri. Next, tekuk kedua-duanya. Kita turunkan badan. Satu ruas, satu ruas. Ukur selebar panggung. Sudah. Tangannya dibuka ke samping kanan dan kiri. Tarik nafas di sini. Turunkan kedua lutut ke arah kanan. Buang nafas. Arahkan ke arah kiri. Seperti gerakannya. Seperti wiper mobil. Inhale ke arah kanan. Pastikan bahunya dua-duanya menempel. Exhale ke arah kiri. Kelihatan. Inhale ke arah kanan. Satu kali lagi terakhir. Buat pinggang. Exhale ke arah kiri. Lalu inhale di sini luruskan. Rapatkan kedua paha. Paha yang kanan di atas paha yang kiri. Bila memungkinkan, kaitkan punggung kaki kanan di bawah petis. Kalau tidak, hanya di sini saja. Geser panggulnya ke arah sebelah kanan. Setelah itu tarik nafas. Buang nafas, turunkan lutut ke arah kiri. Ini sangat bagus untuk pinggang. Sejauh mana saya boleh menurunkan selama bahu tidak terangkat. Kalau bahu terangkat berarti saya ada di sini. Kalau tidak terangkat bisa turun sejauh mungkin. Senyaman pandangan mata ke tengah. Terus tulang ekor skup. Ini sangat enak untuk pinggang. Cukup. Naikkan perlahan, tarik nafas. Lepaskan kaitan. Geser panggul kembali ke tengah. Kali ini paha yang kiri. Taruh di atas paha kanan. Seperti ini atau kaitkan. Sudah bisa dikaitkan. Geser panggul ke arah kiri. Tarik nafas di sini. Buang turunkan lutut ke arah sebelah kanan. Selama bahu kiri tidak terangkat. Ini untuk pinggang. Setiap tarikan nafas. Saat buang nafas. Tulang ekor masukkan. Skup. Skup. Sambil bernafas. Next. Tarik nafas kembali naikkan. Buang nafas. Lepaskan kaitan. Geser panggul kembali ke tengah. Dan peluk kedua lutut. Kaitkan jari tangan. Atau pakai handuk. Peluk sedekat mungkin ke perut. Tetapi si paha berusaha menjauh. Sampai siku tangannya lurus. Ini akan terasa di bagian panggul. Kedua panggulnya mendemper rata di lantai. Pertahankan ini rasanya. Kemudian satu persatu turunkan ke lantai. Luruskan. Buka selebar matras. Relakskan badan. Pejamkan mata. Dan atur nafasnya. Ini yoga yang singkat. Pergangan-pergangan di tubuh. Amati. Apa yang terasa di bagian tumit kaki. Apakah tumit kaki itu menempel di lantai dua-duanya dengan rata. Lalu betis. Lutut belakang. Paha bagian belakang. Bagian bokong. Punggung bawah. Sambil bernafas. Pinggang. Bagian bahu. Lalu siku tangan kanan dan kiri. Apakah penekanannya sama? Pergelangan tangan. Punggung tangan. Bagaimana dengan batok kepala. Apakah berada di tengah-tengah atau piring ke satu sisi. Selaraskan supaya dia berada di tengah. Setelah semua scanning ini sudah dilakukan. Lalu bernafas dengan lembut. Tidak ada kerutan di dahi. Bibir sedikit diangkat. Dan atur nafasnya. Tarik dalam. Buang yang pahas. Terus bernafas. Terus bernafas. Semakin lama tubuh ini semakin nyaman. Semakin menempel di lantai. Badan semakin relax. Setiap tarikan nafas. Ambil semua energi positif di alam semesta ini. Saat buang nafas. Keluarkan semua. Rasa tidak nyaman di tubuh. Di pikiran. Terus bersihkan tubuh ini. Bayangkan kita sedang berdiri di bawah shower. Atau air terjun. Setiap siraman dari shower itu saat menyentuh tubuh kita. Dan saat tersiram dengan air semuanya bersih. Semakin lama tubuh semakin ringan. Semakin nyaman. Selamat menikmati. Selamat pagi. Proses terakhir dari stretching ini adalah Masa-masa healing Biasanya kita relaksasi disini Sampai sana disini kurang lebih 5 menit Kalau gerakan yang seperti kita ini singkat 5 menit sudah cukup Kalau gerakan yang eksersisnya lama 1 jam, 1 jam setengah Kadang-kadang untuk saya itu butuh 5 sampai 10 menit Sampai dimana badannya rasa oke cukup bangun Dan sangat bangun itu benar-benar seger Baik perlahan kembalikan kesadaran Gerakan jari tangan pelan-pelan Jari kaki secara perlahan Rapatkan kedua kaki Lalu tekuk-kutuk satu persatu Satu persatu tekuk Next miringkan badan seluruhnya ke arah kanan Gunakan tangan kanan sebagai bantal kepala Miringkan ke kanan Jadilah orang yang paling malas Dan saat mau bangun Dibantu dengan tangan yang kiri Dorong badan bangun dengan kepalanya masih ketinggalan Tarik nafas badan bangun dulu Ini bangun yang ala orang malas Setelah badan tegap Baru kepala ditegapkan Baru buka mata Selamat pagi Terima kasih semuanya Bapak-bapak dan ibu-ibu Singkat saja setengah jam Nah mudah-mudahan Badan terasa lebih segar Lebih ceria Lebih semangat Terima kasih Terima kasih Pak Jarot Ya Terima kasih Ibu Kerin Selamat pagi semuanya Teman-teman Mungkin Sepuluh menit Kalau ada yang mau pertanya Boleh Tapi ibu Kerin Pagi ini akan ada acara Di Manga 2 Ya istri saya Ya ibis 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 Manga 2 Ya istri saya akan dijemput sama putranya Bagus Putranya Namanya Bagus Dijemput karena Ya Saya Mendapat Ambasador Dari Kesehatan Yang ibu Kerin Bangun Jaringan di Indonesia ini Ya Itu kayak kaos Kaos kesehatan Kaos kaki Ya Lalu Simles bra Ada Untuk yang Kalau orang nyetir Takut tangannya Kena matahari Kepanasan Tapi ini bukan hanya Menahan matahari Ya Tapi Par Infrared Dari Serat Benang Kodenski Ya Yang di Teknologi dari Jepang Dimana serat Kainnya Khusus Memancarkan Far Infrared Nah kita pakai Dalam badan kita Emang far infrared itu ya Menembus sampai di tubuh Ya Kalau energi skala kan bisa menembus tembok Menembus kaca Tapi kita emang butuhkan Tubuh kita Jadi butuh kita kayak dibungkus Ya Bukan kaya Emang dibungkus Dengan Baju Kaos Kaos kaki Celana dalam Ya Yang memancarkan Far Infrared Ya Kalau ini saya sekalipu cerita Ini kalung saya Ini kalung yang Energi skalar Nah ini Kita lihat bagi Pak Jos Ikut ya Ini dari Pak Jos Dari Apotek PHS Ini Energi skalar Ada juga saya Kalung ion negatif Saya bawa Saya masukkan tas saya Sama kartu ion negatif Dari Apotek PHS juga Saya masukkan di Tumpet saya Ya Eh Saya lihat Bentar Saya baca Apakah ada pertanyaan Kalau ada Saya baca dulu Mau tanya Ritma 55 Yang 15 menit Boleh berapa kali sehari Boleh Mau Tiap 2 jam Sekali Tidak masalah Yang sehari Hanya 2 kali Itu Wim Hof Wim Hof 2 Yang tarik buang Tarik buang Tahan Nah itu sehari 2 kali Cukup Sebelum makan pagi Sebelum makan malam Sore Nah yang 55 88 55 Disarankan Untuk orang Diabet 88 99 Disarankan Untuk orang Kanker Tapi kalau orang Kanker Belum bisa 88 Kepanjangan Ya 55 Juga boleh Karena pada dasarnya Itu menstimulasi Para Para Simpatik Sebelum Wim Hof 3 Rate Ritma 55 Boleh Sebelumnya Mau berapa Mau 5 menit 10 menit Tidak apa-apa Kalau yang paketan Paketan itu kan Sama mas Gungung dirangkum 3-3 3 menit 55 5 menit 10-10 10 menit Lalu Wim Hof 2 Lalu disambung Segi 4 Menjadi Inflamasi Disambung lagi Dengan yang lain Menjadi anti Untuk naikkan glutation Jadi kalau misalnya Di rangkai-rangkai Itu Cukup Sebenarnya untuk Relaksasi itu 5 menit Sudah bisa 10 menit Boleh Sayang Tidak bisa Datang langsung Oke Terima kasih Bukerin Satu lagi Jadi ini Kayaknya yang Pertanyaan Tidak ada Satu lagi Terakhir Pak untuk Menaikan hemoglobin Paling bagus Olah nafas yang mana Wim Hof 2 Saya hemoglobinnya 10 Jadi Secara Ini Kalau mau saya Tunjukkan Nanti Disimak Lebih panjang Lebarnya Sebenarnya Nanya saya itu Banyak banget Di Youtube Semua pertanyaan Jawabannya Ini sudah Angkatan yang Keberapa Jadi Angkatan-angkatan Sebelumnya Ada banyak Tanya jawab Banyak Pelajaran Jadi masuk ke Youtube Ketik Hemoglobin Jarot Itu saja Tolah nafas Hemoglobin Jarot Itu saja muncul Nanti muncul Itu adalah Penjelasan Wim Hof 2 Itu menaikkan Hemoglobin Jadi sebenarnya Olah nafas yang mana Untuk menaikkan Hemoglobin Wim Hof 2 Wim Hof 2 Itu yang pakai Tahan nafas Jadi misalnya Olah nafas Pagi hari Ikut yang Inflamasi Itu kan Di dalamnya Ada Wim Hof 2 Ya itu juga Termasuk menaikkan Hemoglobin Jadi Wim Hof 2 Itu yang pakai Tahan nafas Jadi tarik buang Tarik buang Tarik buangnya Ada berbagai Modifikasi Misalnya Ada yang Tarik 2-2 Tiba-tiba Orang yang Susah tidur Diabet Tarik 2 Buang 4 Baru tahan nafas Yang mempunyai Masalah limpatik Atau kanker Di sum-sum Tulang belakang 2,5 2,5 Nah itu Modifikasinya Banyak sekali Bisa ketik saja Ya Olah nafas OMG Atau ritme OMG Ritme OMG Misalnya IH 90 Ya atau Kalau enggak Misalnya Apa yang dicari Misalnya Untuk limpatik Limppatik Napas Ritme Tambah OMG Boleh Enggak apa-apa Nanti akan muncul Jadi Sebenarnya Apa yang mau dicari Nanti ada penjelasan-penjelasan Mengenai Misalnya Saraf Limpatik Ya dari manapun juga Ada yang dari Mas Gunggung Ada yang dari Lembaga lain Maka itu Nanti akan semua Olah nafas yang menaikkan Yang menstimulasi Misalnya Limpatik Nah itu Bisa dicari disitu Nah sekarang Pagi ini Yang saya jelaskan singkat Saja Adalah Kenapa Olah nafas Limpop 2 itu Menaikkan hemoglobin Ini kan bahasa Yang sederhana Bahasa sederhana Maksud kita Tahan nafas Tubuh kita Hipoksia Kekurangan oksigen Jadi tubuh Tapi tubuh itu Pinter Cuma kadang Selama ini Kita tidak Menstimulasi Tidak memberikan Stress yang terkendali Jadi Orang yang Tubuh ini Ketika dalam keadaan Stress yang terkendali Stress tidak terkendali Itu ya Kita gak bisa Mengendalikan Sumber stressnya Stress karena mertua Nah mertua gak bisa dikendalikan Itu bikin penyakit Stressnya karena suaminya Ya gimana Suaminya gak bisa dikendalikan Tapi Kita puasa Itu kan stress yang terkendali Jadi kita lapar Udah gak tahan nih Ya kita intermittent fastingnya Gak 20 jam 17 jam Kita gak kuat Ya kita makan Jadi kita Kita kendalikan Kita latihan otot Latihan beban Gak kuat ngangkat Ya jangan Bertahap Berarti kita memberikan stress pada otot Ototnya rusak sedikit Tapi gara-gara rusak sedikit Jadi latihan otot itu rusak otot Tapi rusak sedikit Tapi kena rusak sedikit Dia terpicu Untuk membuat jaringan otot yang baru Nah disini pentingnya suplemen Ketika butuh jaringan otot yang baru Mesti makan protein Ya Yang misalnya ada kanker Jenis tertentu RH38 plus Gak boleh kedele Oke Susu almond Yang lain lagi Gak boleh susu binatang Susu kedele Wah yang lain gak boleh lagi Makan whey Vegan Jadi ototnya rusak Disediakan suplemennya Supaya untuk bahan baku ototnya Nah sekarang hemoglobin Hemoglobin itu sel darah merah Orang darah merahnya rendah Sel-selnya darah merahnya kurang Tapi tubuh tidak berpikir untuk menambah Kadang-kadang seperti itu Makanya gak nambah-nambah Buktinya Bahkan dikasih makanan pun Suplemen pun Kayak gak nambah-nambah Nah maka tubuh harus dipaksa Dipaksa apa misalnya? Kekurangan oksigen Makanya latihan Orang nafas hipoksia Waktu tubuh kekurangan oksigen Tubuh menganggap ini darurat Ini gawat nih Oksigennya kurang Maka sebenarnya yang diperbaiki itu banyak ya Lewat himbov itu Bukan hanya hemoglobin Paru-parunya diperbaiki Maka saya yang Yang terkena Saya kan terkena Bronchitis itu sampai 9 tahun Waktu SDSMP Tapi dampaknya sampai dewasa Sampai saya besar Sampai 5 tahun lalu Saya Saturasi hanya bisa 95 Karena hipoksia Maka tubuh berpikir Oksigennya dibagusin Paru-paru saya dibagusin Dalam 3 bulan saya bisa 100% Tapi saya tahan nafas lebih lama lagi Tahan nafas lebih lama lagi Maka bisa dilihat sampai 30% Wah tubuh menganggap darurat ini Saturasi di bawah 92 aja Kalau di rumah sakit Dokter dateng Suster dateng Pasang tamu oksigen Kita bermain-main sampai 30% Sampai 40% Tubuh menganggap ini Wah darurat nih Padahal paru-parunya udah bagus nih Wah kayaknya nih Pengangkutnya darah ini kurang Truknya ditambahi Jadi pabriknya udah dibetulin Tapi sel masih kekurangan oksigen Kan kita tahan nafas Tahan nafas sel kekurangan oksigen Maka pengangkutnya ditambah Nah itulah pengangkutnya itu hemoglobin Hemoglobinnya tambah Kita tahan nafas lebih panjang lagi Bukan 90 detik 100 detik 22 menit 120 detik Tubuh mikir nih Gimana sih ini Wah paru-parunya Pabriknya udah dibagusin Truknya ditambah Wah jalannya kurang lebar Wah tubuh menambah nitrik okside Pembuluh darahnya lentur Bisa membesar Bisa mengecil Jadi kayak jalannya dilebarin Maka orang setruk yang Bahkan bisa menambah Pembuluh darah baru Anda simak penjelasannya Greg, David, dan Sementa Itu pemenang Nobel Jadi teorinya pemenang Nobel Udah dibantah Dijurnalkan Dipanelkan Namanya Greg, David, dan Sementa Itu pemenang Nobel mengenai hipoksia Maka banyak resursor, dokter, PSD Menjelaskan Olah nafasnya Wim Hof Dengan teorinya David, Greg, dan Sementa Jadi Wim Hof sendiri Tidak banyak teori Dia praktisi Tapi hemoglobin Naik Karena dipicu oleh keadaan hipoksia Yang terkendali Yang berbahaya itu Hipoksia terus-menerus Sakit Jadi dengan Wim Hof 2 Itu dengan cepat Istri saya itu Sampai dari 10, 9, ke 15 Nah kalau mau dipercepat lagi Ya ingat Pelajaran saya mengenai sistem imun Untuk yang diperbaiki oleh tubuh ini Metabolismenya Memicu tubuh berpikir Menambah sel darah Nah baru Setelah tubuh berpikir Menambah sel darah Itu bahan dipakunya Nah disitulah namanya Makanan atau nutrisi Masih ada pertanyaan lagi Good morning, Pak Josh Good morning Saya tahan paling nafas 3 beretik Tidak apa-apa Saya juga dulu tahan paling 3 beretik Kenapa? Ya saya bronkitis bertahun-tahun Paru-paru saya percak-percak putih Itu gak kena COVID ya Karena emang bronkitis Ya 3 bulan udah bisa saturasi 100% 6 bulan paru-parunya bersih Dan sekarang bisa Anda lihat coba Di saturasi Demo saturasi jarot di Youtube Saya ada yang sampai 3 menit Itu dulu juga coba 30 detik Naik 40 Naik 50 Tidak ada kata lain Satu kata saja Latihan Duduk bersih lah kan susah Tadi saya yang duduk bersih Kayak bukain gitu Yang kakinya ditaruh di atasnya Itu saya masih susah Tapi bersilah yang normal Yang gitu saya udah bisa Lalu cium lutut udah bisa Dulu juga gak bisa Namanya umur 61 tahun Kan saya terlambat Terlambat latihan yoga Baru 2 tahun ini Bukarin dari muda Tapi nanti pasti bisa Bertahap aja Pelan-pelan Gak ada kata terlambat Ya kalau umur Emang lebih lama Sekarang baru 30 detik Ya latihan aja tiap hari Tiap hari Kayak kita makan juga tiap hari Kita jalan kaki tiap hari Jadi Olah nafas itu tiap hari Seumur hidup Gak ketagihan pak Nah apa kita ketagihan makan Itu bukan ketagihan Itu kebutuhan Bernafas itu kebutuhan Oke Satu lagi ya Terima kasih Oh terima kasih ya Pak Jorot Bukerin Saya sekarang di Pegunungan Kundasang Waduh Sabah Malaysia Bersyukur dapat olah nafas Pagi ini Sempat terapi air sejuk Pagi ini Mantap Suhu disini dingin sekali Ya sering-sering sejuk-sejuk Sering dingin-dingin Bahkan hujan-hujanan Mandi air es Mandi air dingin Gak mandi air panas Itu imun juga naik Ya apalagi kombinasi Panas dingin Panas dingin Ke orang sauna Itu juga boleh juga Ya oke Tidak ada pertanyaan yang lain Oke Terima kasih Bukerin Untuk waktunya Yang pagi ini Semih padat banget Jadwalnya Harus ke acara Penganugerahan Ya Mereka-mereka yang Berprestasi Di Ibis Mengedua Tapi masih menyempatkan Untuk kita latihan bersama Senang pagi Sampai jumpa lagi Teman-teman Untuk hari dari Selasa pagi ya Senang pagi Saya akan flight dari ini Sekarang di Surabaya Maka saya di kamar hotel Ini ya Satu hotel dengan Pak Joss Kemarin temu darat Surabaya Jadi besok pagi Saya balik ke Jakarta Flight pagi Jadi gak ada Pola nafas pagi Selasa sudah ada lagi Ya Terima kasih Selampai jumpa Hari Selasa pagi Terima kasih semuanya Terima kasih Pak Terima kasih